Mungkin bisa dijelasin, kemarin sempat nangis pas tidang PK Sakata-Tatal, itu kenapa sih Bang? Luar biasa, itu sudah bicara sentuhan urani ya. Karena saya nggak mungkin, nggak akan, kalau saya sebagai loya tuh, belum pernah saya menangis sesedih dan sesuduh ini. Karena ini termasuk kasus yang paling dramatis, tragis, dan membuat orang miris. Karena mengingat ketersiksaan mereka di zaman itu ya, pengakuan mereka. Dan ini dialami oleh semua Saka, dan ini Butitin aja belum bertanya itu dia udah nangis gitu. Butitin aja nangis itu kan? Nah jadi saya betul-betul, bahkan ibu saya nelfon hak saya tiga kali nonton, tiga kali menangis gitu. Dan teman-teman, bahkan saya jalan kemana-mana juga disambut kayak pahlawan, sebagai orang yang membela orang lemah. Nah kemudian, apa ya, mereka tersentuh gitu, ikut-ikut sama-sama menangis. Berarti apa yang saya rasakan pembelaan ini, bukan hanya saya merasakan sebagai pengacara, tapi seluruh yang menyaksikan tidang itu juga ikut punya peduli, empati, simpati, dan punya nurani untuk perkara yang air mata. Air mata itu saya artikan adalah suara kebenaran dan suara harapan keadilan. Mudah-mudahan tanggisan ini suaranya dan rasa hati itu bisa terasa semua di Indonesia dan mereka ini ada. Apa yang dikatakan itu bukan bohong, apa yang dikatakan mereka itu adalah ketersisaan dan ketidakadilan. Bang, tapi nangisnya karena mungkin keterangan dari yang bersakutan di... Saya mengikuti alur daripada saksi tersebut. Mereka adalah orang yang ingin membantu peninjauan kami, berkembali kami. Mereka adalah orang yang punya waktu untuk membantu kami, perjuangan. Mereka ada saksi. Kalau mereka tidak peduli, nggak bisa. Mereka nggak dibayar. Nggak ada janji apa nggak ada. Mereka hanya menyerangkan bahwa memang benar, saka minum air kencing, saka disiksa. Mereka disiksa, semua disiksa. Mereka minta semoga Tuhan mengetuk hati pimpinan mahkamah agung, hakim-hakim agung agar membebaskan terpidana ini dan membebaskan merehabilitasi kembali nama Saka Tata. Bang, kalau dari abang sendiri melihat PK Saka Tata, nanti keputusannya akan membuat Saka Tata dan abang... ...dan bahwa ini adalah jebakan Batman menurut ahli, karena Saka Tata sebagai perkara anak didahulukan sidangnya dalam tempoh waktu cuma satu bulan. Senangkan perkara dewasa, karena dia adalah perkara turut serta saja. Nah, kemudian tidak ada satu saksi ataupun yang mendengar, melihat, menyaksikan. Hanya berdasar pada pengakuan-pengakuan tersangka saja yang dikejar sama hakim dan jaksa. Nah, kemudian dari Mabes Pori mengatakan dua terpidana atau DPO itu suspektif. Kemudian Peggy sudah bebas dan dikabulkan peradilannya. Belum Liga Akbar mencabut, belum Teguh mencabut, belum Dede mencabut semua keterangan-keterangan yang memberatkan mereka. Ini merubah kronologis berjiwa pidana dan mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang benar. Nah, dan saya senang banget saksi ahli semua mendukung kita. Dan masalah di dalam repertoon, sumber permasalahan saja pada saat otopsi. Di mana dokter dari parentik daripada Pori Ramayu mengatakan ada sperma. Sehingga digambarkan kalau ada pemberkosaan, padahal tidak ada satu pun DNA yang dites. Beri siapa sperma itu? Itulah kesalahan daripada persalahan ini. Bang, kemarin kan saksi ahli yang diadukan cukup banyak, itu menarik juga. Ini bagaimana dibangun untuk perangkannya masing-masing untuk memberikan penuntuan atau saksi? Tambangkannya dulu cekas? Ya, saya bisa menguraikan semua di mana saksi ahli membelaca putusan yang suka pertentangan. Kemudian ada pernyataan-pernyataan yang di mana pertimbangan hakim bahwa ada tusukan sedangkan dalam kisut. Dan pertanyaan tidak ada putukan. Berarti dia hanya membaca BAP daripada Nur Diana. Kemudian ada keterangan-keterangan yang tidak mempedulikan, keterangan yang meringankan daripada Saka. Nah, kemudian ada juga Saka. Datal membantah, kemudian tujuh sepidan lainnya mencabut kerja acara, tapi tetap-tetap tidak diperdulikan dan tetap kembali pada keputusan BAP yang dicatat di mori kemarin. Nah, kemudian keterangan dari Teguh, keterangan dari Dede yang diarahkan Dugiana. Dan itu merubah semua kronologi kesiwa pidana itu, itu memang tidak ada. Nah, kemudian Lugiana menantang Sumpah Pocong. Kita siapkan untuk fasilitas Sumpah Pocong pada hari Jumat nanti di kota Cirebon. Dan ikut itu sudah siap ya. Dan Lugiana untuk hadir dan buktikan bahwa kamu tidak pernah merekayasa, kamu tidak pernah menyiksa, kamu tidak pernah membuat laporan pasu terhadap kegelapan berkejalanan tersebut. Nah, Bang Kemarkas sempat kata-kata Bang Reju-Juruh ini sempat mengutakan apa-apa. Itu Lugiana ini bagaimana, Bang? Ya, bukan sudah jelas. Kalau polisi bilang salah, dia minta maaf. Tapi kalau nanti benar, dia tidak akan minta maaf. Bang, melihat kemarin perdebatan panjang dan panas juga ketika, sama dengan pihak kejaksaan di persidangan kemarin, seperti apa sih, Bang? Mungkin bisa dijelasin, Bang? Ya? Perdebatan. Perdebatannya hanya masalah kejaksaan terpojok saja dengan kurang nanti. Tapi begitu dibuktikan, dia baru mengerti. Karena jaksa ini juga memang dia menentukan P21, tapi dia hanya formil, syarat formil saja. Sedangkan pada faktanya pun tetap mengkaji segalanya adalah kayak masakan yang siapin itu adalah kepolisian. Tapi ujung-ujungnya juga dihakim keyakinannya. Tapi menurut saya, disini lah. Makanya kita tidak yakin dengan keputusan itu. Kita melakukan ujian penyelamatan kembali, ya mudah-mudahan dapat dirubah dan mendapatkan kegadilan kemenaraan. Nah, Bang, bagaimana sih kemarin yang sumpah katanya Pak Ismail Dohaji tidak untuk menjadi saksi, dan akhirnya menjadi saksi juga disaksikan. Ya, dia menjawab yang sebenar-benarnya. Raja Indra Giri juga mengatakan bahwa disini dilemukan adanya kebohongan dan ditutup-tutupi oleh aparat maupun sisi lain. Dan kami senang saka tata jadi saksi LPSK yang dilindungi, tapi saksi-saksi yang diajukan polisi dari LPSK dan saksi-saksi yang bohong itu ditolak semuanya. Mereka punya kecenderungan berbohong, tapi ingin banget jadi saksi. Nah, kemudian rekomendasi kepolisian agar mereka jangan diperiksa dan intimidasi dan dikembalikan ke tahanan-tahanan mereka. Karena mereka adalah pengawasan hukum, bukan dalam pengawasan polisi. Bang, yang terkini juga kan para tujuh terkbidana diperiksa oleh Bareksin di Bandung. Ya, itu adalah arahan baik dari Pak Polri, sehingga mudah-mudahan sebelum putusan PK, Polri bisa memutuskan bahwa disini adalah pelanggaran HAM. Nah, Bang, kita kata-kata-kata, Polri sekarang Polri juga sudah membuat keesat gas ya untuk melihat lagi untuk pasusnya, Pak Turudiana nih. Pokoknya Polri itu persisi punya hati. Pasti hati runani, runani Polri yang bergeras. Saya yakin. Karena daripada nanti Mahkamah Agung yang menyalahkan kejadian ini, mereka salah, mending dari awal mereka harus membuka dan meluruskan kembali dan menghukum yang salah. Salah menghukum juga dihukum. Tapi terkesan tiba-tiba, Bang, dengan tujuh terpidana yang di... Ya, mungkin hanya pada waktunya aja tepatan dengan PK kami sebenarnya. Dan kami sebenarnya yang terpidana lain nggak perlu PK, biar kami aja yang utama insya Allah dengan kemenangan PK nanti yang lain pasti akan mengikuti. Nah, berarti ini untuk saat ini PK yang diadukkan oleh Sakta-Kata bisa dibilang sebagai pertontohan yang baik begitu saja, Pak. Kulopor. 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 Oke, silahkan Tata-tata menurutin. Sudah, bisa. Pakai, bagaimana nih kemarin tim Puasa Hukum juga membantu dengan apa ya, sesama juga nih saat sidang PK kemarin ini bagaimana nih Anda berkata masih diperjuangan dari kuasa Hukum ini? Ya, Alhamdulillah perkejalannya juga berpesial di tahun, di tahun 2016 sampai tahun 2020 2024 ini jadi Sakta sangat bersyukur ada orang-orang yang baik yang benar-benar membanding Sakta tulus, ikhlas tanpa tanpa ada Sakta harus mengasih apapun jadi Sakta beri bakat banyak atas penuhannya juga dan semoga kebaikannya yang dibawa sama orang-orang Sakta kemarin kan terutama juga ditantang juga nih di dalam juga kalau panas sendiri gitu untuk Sakta sendiri pasti apa nih seperti Pak kalau memang nanti di apa ya di ajukan untuk sumpah-sumpah kalau persiapan Sakta sendiri sebenarnya Sakta sih gak ada persiapan sama sekali jadi kalau Sakta pribadi akan memastikan bahwa Sakta ini tidak pernah melakukan apa yang ditujukan dan ada ada penyiksaan dari oktum-oktum kepolisian jadi ini kan apa yang Sakta rasakan apa yang Sakta lihat apa yang Sakta dengar akan Sakta ucapkan semua nah bagaimana nih Sakta akhirnya teman-teman Sakta juga yang kemarin ini kebanyakan juga mencampur-campuran juga jadikan sekian penyelaskan mereka ini menjutkan Sakta jadi bagaimana rasanya Sakta ya Alhamdulillah Sakta juga sangat berterima kasih atas saksi-saksi yang telah disabut dan Sakta juga tidak pernah memaksa harus dia tampil di media ataupun di mana juga Sakta tidak pernah jadi itu kan inisiatiknya dia sendiri jadi Sakta juga berterima kasih atas saksi-saksi yang telah disabut dan buat kejangkalan-kejangkalan ada titik terang buat kedepannya insya Allah tujuh terpidana bisa keluar Sakta Sakta sendiri melihat Ibtu Rudiana yang berani sumpah pocong dan sumpah tujuh turunanakan sengsara seperti apa Sakta jadi kan waktu itu Sakta juga melihat sendiri jadi di itu itu kan Rudiana berani sumpah pocong karena itu yang meninggal anaknya bukan yang nangentang Sakta jadi Sakta nangentang dia Rudiana jadi Sakta nangentang Rudiana sebenarnya bahwa Sakta ini tidak pernah melakukan apa yang ditutukan dan ada apa penyiksaan di dalam apa proses dalam proses di kepolisian dalam proses kepolisian waktu pertama Sakta ditangkap Sakta akhirnya gimana nih kamu sudah meluangkan apa yang kemarin kamu alami di dalam itu sudah terlaluangkan di luar persidangan rasanya seperti apa sih ya Alhamdulillah jadi Sakta tuh sudah ngomong apa adanya tinggal giliran yang buat contoh yang buat di dalam jadi Sakta ini bisa mengatakan apanya sih yang sebenarnya terjadi masa mereka enggak jadi ada contoh sangat yakin Sakta dengan PK ini Sakta Bismillah kita sangat yakin sangat yakin mungkin banyak juga fakta-fakta di persidangan yang baru keungkap soal yang digebukin terus juga yang membuat Farhad nangis juga dari Sakta sendiri ngeliatnya seperti apa sih Sakta kalau Sakta sendiri pribadi ya Sakta ada keadaan berpikir kenapa sih kayak gini padahal Sakta nggak pernah melakukan apa yang dibutukan Sakta kayak Miki apa Sakta tuh berpikir berpikir pribadi sendiri aja tuh bingung Sakta tuh nggak pernah melakukan apa yang dibutukan tapi mengapa harus menanggung beban yang bukan Sakta lakukan dan bagaimana melihat yang juga menghalau Sakta dari Allah sampai akhirnya sampai sesidang mereka ini melihat beliau yang akhirnya sekarang membawakan hasil sesidang mereka ini gimana nih? awalnya Sakta tuh nggak nyata cari dulu tuh dua pasrah jadi keluarga Sakta emang orang nggak mampu jadi kedepannya kayak gimana juga itu kan mungkin caktir caktir kan nggak ada yang tahu keputusannya akan seperti apa nggak ada yang tahu mungkin ini juga udah caktirnya di tahun ini harus terbuka kejadian itu seperti apa terus apa kejadian itu seperti apa kondisinya seperti gimana harus terbuka jangan ada hal-hal yang diutup-utupin Bu Titin mungkin ada yang mau ditambahkan soal guru Diana yang bersumpah juga dari Bu Titin seperti apa kalau sumpahnya Pak Budiana meyakini kalau yang meninggal itu anaknya kalau itu kan kita juga paham tapi sumpah yang diinginkan Sakatatal bukan sumpah itu Sakatatal menginginkan Pak Budiana itu bersumpah kalau tidak pernah terjadi rekayasa kalau tidak pernah dia dan anak buahnya melakukan penganiayaan jadi sumpah yang keduanya ini berbeda yang satu sumpah kocongnya meyakini itu anaknya ya kalau itu sih kan hanya isu di netizen nah kalau Sakatatal justru memberikan fakta sumpah kocong yang diinginkan Sakatatal itu Pak Budiana menyatakan apakah benar dia tidak melakukan penganiayaan apakah benar dia tidak melakukan rekayasa jadi versi sumpahnya beda kita ingin kalau dua-duanya disumpah kocong versinya kan harus satu Sakatatal merasa dianyaya Sakatatal merasa dia bukan pelakunya berarti ada rekayasa nanti kalau sumpah itu dilaksanakan tinggal siapa yang akan menerima ajab itu sebenarnya ibu bagaimana melihatnya perjuangan ibu dari ibu dan akhirnya sekarang bisa menjadi adanya sedang kekerjaan bunyak itu ini 18 kita tahu lark dari yang susah sampai sekarang membela Sakatal itu bagaimana ibu six that kalau saya dari dulu meyakini Sakatat söber pidana lainnya tidak pernah lakukan kesalahan Karena apa, saya di Cirebon, saya tahu faktanya, saya juga di fakta-fakta persidangan sudah terungkap semua sebetulnya, tetapi saya tidak mengerti waktu itu kenapa tidak ada hati nurani dari Bapak Jaksa dan Hakim yang waktu itu melakukan persidangan. Padahal mereka sebetulnya tahu betul, ketika bukti-bukti disajikan, itu tidak pernah ada yang secara nyata membenarkan telah terjadi pembunuhan dan perpekosaan. Berulang kali saya sampaikan dakwaan dan tuntutan itu terjadi penusukan, tetapi tidak pernah ada luka busuk di tubuh korban seperti yang tertuang dalam hasil visu maupun hasil otopsi. Tetapi saya juga tidak paham kenapa waktu itu hati nurani orang-orang yang dianggap harus melakukan penegak keadilan, justru tidak bergeming dengan fakta-fakta persidangan. Padahal mereka juga sebetulnya tahu, kedelapan terpidana ini sekarang yang butuh terdakwa itu mengalami penyiksaan luar biasa. Mereka sebenarnya paham. Jadi saya sih tidak kerti sih waktu itu apa yang ada di penyiksaan dan apa yang menjadi pertimbangan penyiksaan dari Jaksa yang melakukan penyiksaan. Tapi Saka sendiri melihat bantahan dari Ibturudiana tentang aniaya kamu dan tujuh termidana lainnya? Ya kalau itu Mas Saka tidak peduli. Yang mengalami kan Saka sendiri, bukan dia. Emang dia mengalami penyiksaan? Anak, yang disiksakan Saka. Tapi artinya banyak orang sekarang yang tahu bagaimana polisi diduga aniaya kamu ya? Ya kalau itu kan yang... Mas Saka bukan diduga lagi ya? Bukan diduga lagi, itu emang sudah ngalamin. Sudah terbukti. Jadi nggak usah ngedekar dari hubungan orang lain. Nanya aja sama orangnya langsung. Jadi gini loh Mas Saka itu kan Mbak, Saka itu sudah keluar dari penjara. Konyol kalau dia berkata bohong kalau telah melakukan penyiksaan. Sekarang ada Aldi yang juga waktu itu ditangkap. Konyol kalau dia ngomong di Bukasidang, dia juga mengalami penganiayaan. Emang Saka sama si Aldi sehebat apa sampai berani berbohong? Saka, gimana melihat perjuangan Butitin, Bang Krishna, sama Bang Farhad untuk memperjuangi PK kamu? Kalau itu kalau Saka sangat berterima kasih atas dorongannya, dukungannya juga, dan bantuannya juga. Saka juga awalnya tuh nggak tahu bahwa ada orang-orang yang baik yang ingin membantu Ibu Titin. Awalnya kan Ibu Titin tuh sendiri, nggak ada yang baik akan sama sekali. Jadi dari Saka pribadi dan keluarga Saka, Saka sangat berterima kasih semoga amal ibadahnya yang diterima kasih si Allah. Terharu nggak sih melihat perjuangan tiga orang ini? Ya, sangat terharu. Dan yakin akan menang. Yakin pasti akan digaburkan. Mohon doanya semua yakin akan digaburkan. Dari proses persidangan pasti akan digaburkan. Dan terketuk hakim peninjauan kembali untuk membebaskan Saka dan tujuh terpidana itu. Dan menghapus mantan terpidana itu. Ya. Ya.